Uji kinerja PPG dalam jabatan piloting 3 Universitas 11 Maret, Surakarta. Selasa, tanggal 5 November 2024, sebetulnya sebelum kita melaksanakan pembelajaran di pelajaran sociologi, maka tak baiknya kita awali dengan petual-petual. Berdoa dibimpin oleh Mas Zidat, petual kelas. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Mas Zidat, sudah memimpin jalannya doa kepada Pak Bapak ini. Dan pertama dan paling utama, marilah kita pajakkan muncul kita, bagi Allah SWT, Tuhan, Nama Esa, pada kesempatan Pak Bapak hari ini, di Pak Bapak yang cerah, walaupun kemarin selepas hujan di sore hari, itu tentunya menyegarkan udara Pak Bapak hari ini. Dan tentunya patut kita syukuri pada kesempatan Pak Bapak hari ini. Di kesempatan yang baik ini, kita dapat berjumpa tentunya dengan keadaan yang sehat. Tentunya penikmatan yang berbanding terbalik dengan amalan ibadah kita, dan kita pun sebagai banyak cara bersyukuri, nikmat, tarunia Allah kebetulan kita, itu dengan cara melaksanakan semua amalan beritanya dan menjauhi darahannya. Untuk kesempatan Pak Bapak hari ini, tentunya, Pak Bapak cek dulu, ada yang tidak hadir pada kesempatan Pak Bapak hari ini. Untuk hari ini yang tidak hadir, siapa? 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 Baikkan anak-anak semua, pada kesempatan hari ini, tentunya, walaupun kemarin, kita sudah belajar materi tentang penertian perubahan sosial. Adapun nanti, pada kesempatan Pak Bapak hari ini, kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu tentang penyebab dan juga proses perubahan sosial. Dan perubahan sosial di sini tentunya akan berakibat pada semua rinti kehidupan. Tentunya, kalau pun kalian sebagai seorang muda ya, pemuda harapan bangsa dan juga keluarga, pemuda harapan pekudi ya, tentunya, agar bisa menata kehidupan yang lebih baik di masa edap datang. Nah, di sinilah, nantinya, kalian ketika berinteraksi, ataupun, ingin, mengubah, perubahan sosial, harus dengan bekal yang matang, ataupun di sini bisa dikatakan bekalnya itu telah kalian bisa belajar, memaksimalkan potensi, batat dan minat kalian selama kalian di bantu sekolah. Dan, tentunya, di pagi hari ini, Pak Afri sudah siapkan untuk materi, untuk penyebab dan juga proses perubahan sosial. Agar pun, Pak Afri mau tanya dulu, nah, tentang, pengertian perubahan sosial. Coba bisa dikeluarkan untuk, bukunya, dan di sini, materi tentang penyebab dan proses perubahan sosial. Sebelum ke materi, Pak Afri sampaikan, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, di pelajaran fisioterapi, yaitu, peserta bidik, manfaat, menganalisis perubahan sosial, dari berbagai aspek, dan, lakukan penangatan, secara mendiri, untuk mengetahui, dampak, perubahan, bagi kehidupan. Jadi di sini, nantinya, supaya kalian bisa, mempelajari, untuk materi yang, saya sampaikan, dan di sini, saya harapkan, kalian bisa menganalisis, perubahan sosial, yang ada, di kehidupan kita. Tentunya, secara langsung, kalian pun, sebagai pelakunya, pelaku perubahan. Apalagi kalian, agen objek ya, tentunya, sebagai, agen perubahan, di, paling kecil, lingkungan kecil, adalah keluarga. Selanjutnya, di lingkung, lingkungan, masyarakat. Walaupun, Pak Melian, kan di sini, calon-calon komitmen ya. Mungkin, iya. yang paling pijatkan, jadi pemimpin keluarga. Ya, tolong pasti, tolong. Ini yang laki-laki. Dan, pasti kalian juga, sebagai, lapak pelaku, di, organisasi. Kita itu, organisasi, kemasyarakatan, ya, muda mudi, dan taruhan, dan juga, di organisasi, di sekolah ini. perubahan sosial ini. Nah, di sini, perubahan sosial. Apa sih, perubahan sosial ini? Kemarin kita sudah bahas. Dan, kita, kami suruh kita, plus-perk, kita review, sejenak, agar, nantinya, sebagai, fundasi kita, untuk, kedepannya, bisa memahami, materi, yang ada. Perubahan sosial. Apa perubahan sosial itu? Perubahan pada, aspek-aspek kehidupan masyarakat. Oke, Mas, Ziland, perubahan pada, aspek-aspek kehidupan, masyarakat. Oke, betul sekali. Ada lagi? Apa? Punya pendapat? Sampaikan. Selatu ada, di, 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 Oke, Mbak, Mbak, Sarwa, apelasin, sudah berpendapat. Jadi, adanya tidak kesesuaian, di, dalam, suatu, lembaga masyarakat, ataupun di kehidupan masyarakat. Tentunya, ketidak sesuai itu, memiliki, maksud, tujuan. Walaupun, tidak sesuai, pasti, kalau tidak sesuai itu akan menimbulkan apa? Apa? Bentrokan itu. Bentrokan, betul sekali. Mbak Putri, bentrokan. Bentrokan, tentunya itu akan mengakibatkan, konflik. Disintrigasi, betul. Konflik, betul. Jadi, ada, masalah yang ada. Setelah itu nanti, walaupun, kita lihat, ada masalah, ataupun manfaat, tentunya itu berkirimnya. Dan pastinya, ketika, perubahan itu positif, nah itu akan, bisa diterima, dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi, jika, perubahan itu, tidak dapat diterima, karena, tentunya, untuk, kedepannya nanti, pasti akan ada, dampak yang, tidak baik, akan menunjukkan, suatu konflik, atau pertentangan, masyarakat tidak, mau, terima. Contohnya apa? Yang bisa diterima, berubahan yang ada. Perubahan, materi, material. Contohnya, gadget, inform, peralatan teknologi, yang ada, nah itu, memudahkan kita, dalam, melangsungkan kehidupan kita. Baru sekarang kan, sudah, sebacang gig, apa-apa, tinggal klik, sudah, bisa, kita mengakses, apapun, kita bisa, komunikasi, ataupun, bisa kita transaksi, seperti itu. Walaupun, perubahan sosial, yang tidak, bisa diterima, apa-apa, penyimpangan sosial, betul sekali, contohnya apa mbak? Vanessa, mbak Vanessa. Seperti, kasusnya mbak Vanessa, Angel, alamat. Nah kita, bisa, sosial dinam, lintunya, bebas, di, segala, lini, emang itu, positif, manapun negatif, kita pelajari. Ada video, silahkan, kalian amati. setiap perubahan sosial, yang ada, perubahan sosial, yang terjadi pada lembaga-lembaga suatu masyarakat, lembaga merupakan sekumpulan orang yang tidak berfungsi berpengatur aktivitas, di sini ada, di sini ada warna sosial, menukur polisial, di sini ada tuban juga, di kurikulum, kurikulum 13, berarti menjadi kurikulum metri takar, kemudian, 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 kemudian yang menurut, emerald lukim, yang perubahannya terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor demografis, nah, contohnya seperti ini, demografis, yang benar, mematai cegok, selama mati yang muslim, demografis berkaitan dengan jembat penduduk, suatu negara, jadi banyaknya penduduk, kemudian, akan banyak pemikiran, dan inovasi, seperti itu, karena tentunya, zaman terus berkembang, ini diketikan, di, COVID-19, itu banyak sekali terobosan, di bidang IT, khususnya di bidang pendidikan, yang kita harus berjarah, seperti itu, dan tentunya, ada terobosan, yang sangat, pesan juga, di bidang IT, kemudian ini, menurut William, disini, perubahan sosial adalah, kebahan yang melikuti, usul budaya, yang baik, maupun material, ini, mengaruh besar, pada usul-usul, lini kehidupan, budaya material, memiliki wujud, karena dilihat, disertai, karena budaya ini, maka tidak dapat, bisa disuntung, jadi, kalian dilihat, kalau budaya, yang bisa disuntung apa? pakaian, pakaian, ya, kalau tidak bisa, tidak bisa, pola, pola, ada kita, seperti itu, ini, perkembangan, teknologi, bidang, sosial media, berubah, walaupun sekarang, kalian, ya, wumpul, di bidang IT, ya, kemudian, disini, ada robot, yaitu, perubahan dalam, hubungan sosial, sebagai, perubahan, terhadap, keseimbangan, hubungan sosial, di sini, terjadi, akibat, adanya, maka, 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 nah, contohnya, ini, bertanam, bertanam, kemudian, di bidang industri, adanya, pemakian, alat mesin, yaitu, perubahan, sebenarnya, tapi, dengan perubahan, ada di sini, tetap, kita bisa, masih menjaga, ketompeyong, ketompeyong, antar, berini, masyarakat, karena itu, meletak kuat, di negara kita, itu, untuk, gambaran, perubahan sosial, yang ada di, lingkungan kita, ya, sudah, ada, gambaran, sudah ya, tentunya, perubahan-perubahan, yang ada, kalaupun, kalian amati, dari, video pembelajaran, yang saya, sampaikan, yang saya tayangkan, ini, lebih banyak, manfaatnya, atau, lebih banyak, burukkan, dari, adanya, perubahan itu, manfaat, ya, namanya, ada yang bisa menjelaskan, kenapa, coba, silahkan, yang kalian, yang alami aja, seperti itu, contohnya, ekologi, ya, tetap, Terima kasih Mbak Putri ya, sudah mengutarakan pendapatnya. Nah itu pendapat dari Mbak Putri, ada lagi? Mas, ya mungkin nanti saya tanya dengan teknologi, kalau saya ingin saya berbagi mungkin melihatnya ke arah internet yang juga terlipotasi, Pak. Jadi yang bisa kita rasakan pada saat ini, dimana saya lihat dampak dari Mbak Putri, jadi kita kalau yang internet dulu nanti, akses kita lebih terbuka banyak. Dan tentunya itu nanti bisa dikembangkan ke hal-hal positif lainnya. Dan kalau di transportasi itu, kita juga lebih banyak kayak hidup berbagai latihan, hidup berbagai yang tersebut dari aplikasi Gojek, Grab, dan lain-lain secara terbuka banyak. Jadi mungkin bisa menjadi dampak yang positif, dan juga akses kita bisa nanti berkalau. Tapi mudah dikembangkan kembang-kembangkan. Oke, terima kasih Mas. Oke, jadi itu yang disampaikan Mas Albert ya, disitu ada dua bidang, yaitu bidang IT dan juga transportasi. Tentunya itu sebagai bahan kita, bahan sosial yang ada. Ada lagi yang mau berpendapat? Apa? Iya Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Nilang. 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 Oke, terima kasih Mbak Nilang. Jadi Mbak Nilang ini merangu, merangu antara konsepnya Mbak Putri dan juga Mas Albert, Robert ya. Di sini Mbak Nilang. Di sini Mbak Nilang memadukan keduanya, merangkung. Merangkung dari segi ekonomi untuk materi kita. Kita, tidak. Tentunya di sini, Mbak Nilang di sini kita sel dels mengadai. Kita berikan lagi bersama bagi peperintah. sampaikan ke APD yang lebih mana nanti kalian akan berdiskusi, ada beberapa pertanyaan ada 5 perintah disini 5 perintah tentunya dengan materi yang saya sampaikan, kalian tuliskan di peta sini kemudian nanti perintah kelima itu adalah pembuatan sosio-infografis, nanti saya sampaikan, bagikan untuk tugasnya, jadi disini nanti kalian membuat sosio-infografis yaitu tentang perubahan sosial dalam sebuah karya laku Pak Alpihar tadi saya kaitkan berikut aku SIG selamat menikmati terima kasih telah menikmati SIG Oke, kalian diskusikan untuk berapa macam pertanyaan yang ada disitu Biar nanti bisa dengan presentasi ke depan. Terima kasih. 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 Pak Putri yang sudah menyampaikan tentang simpulan pembelajaran materi sosiologi tentang perubahan sosial yang ada dan tentunya Pak Atri sampaikan disini tentunya ada pun perubahan-perubahan sosial yang ada, tetaplah kalian bisa memfilter, berarti kalian saling, kalian bisa hilang dan milik mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Apalagi kalian generasi muda yang tentunya jadi diri kalian tentunya masih terus goyang dan Pak Atri beri semangat untuk tetap berbuat baik apapun, dimanapun kalian berada, tentunya kebaikan itu nanti yang kalian sampaikan, yang kalian berikan itu tadi akan berbalik bagi diri kalian. Tentunya semangat untuk tetap berprestasi dan juga untuk mengarungi kehidupan berikutnya dalam jenjang hari ataupun saat di kalian, Pak Atri doakan semoga nantinya kalian menjadi seorang yang mampu memimpin dan membawa perubahan yang signifikan, yang positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke sudah selesai refleksinya, bisa dikumpulkan ke depan, dan Pak Atri amirin untuk perjumpaan kita di pagi hari ini di jam pelajaran nosologi, terima kasih banyak. Selamat pagi hari ini, semoga apa yang kita diskusikan, kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, Pak Atri cukup baik dan sekian, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.